malam teman-teman ini disini baru habis mahrif ini kebetulan ada WA dari teman nyalek Ju itu katanya ada ular masuk rumah nanti coba ini mau di hubungi udah bisa apa belum ya tunggu sebentar ya iya coba pak teleponnya saya oh iya ini baru mau di telepon sama anak Ju nah ini nanti beritanya gimana halo mas ini mau ntar kita apa miting kami tinggumo kebanyakan saya tetangga bisa pulau maksudnya duisung umo rogo mulio itu ikutnya kali mulio kejamanannya ini coba diurung di di bawah sisi mas penerangan diklarifikasi ini aku saat selesai di Tano terus maka trono iya 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 siap siap bener ini infonya benar ini gitu dulu nanti dilanjut lagi ini mau berangkat oke gitu dulu guys nah ini mau ke lokasi tempat masnya yang tadi telepon nih sudah lagi omongnya oh iya oh ini depan rumahnya ini masuk dulu nah ini sekalian diambil videonya diambil videonya kita langsung ke lokasinya Nah ini tadi info dari Simbah terus ini ke sini langsung ke lokasi tupuk salon musik cuma enggak kepake semarnya masuk dari pintu situ langsung sih ini mumpung ada kamera mengambil kejadiannya ini baru dicari lagi baru diambil baru diambil sabar lah itu itu mulai kelihatan nah itu tularnya ini belum tahu ular jenis apa kotornya putih oh bandutan ya ini seperti ular macan info dari mbahnya katanya hitam agak lorek gitu sama masnya itu kelihatan ya ini seperti ular macan ini baik ini warnanya nah ini ini bikin ularnya seperti ambil dulu memang kejadian aneh tapi nyata ular masuk ularnya pengen punya rumah guys hahaha pengen dengerin musik ini harus dimasukin ke ukurannya berapa ilik ini 2,5 meter lebih 2 meter ada ya itu panjangnya segitu nah ular 2 meter lebih 2 meter lebih 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 2 meter ya ini coba pegang dulu ganti kulit orang ya 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 maksudnya muntah nih mas ini oh tapi biru-biru ya maksudnya ya ya ada sinar penuh sinar penuh sinar penuh sinar uhuhuhuhuhu saya kaget aku hahaha lihat video jadi kaget lumayan ya besar ini tuh lalu ini udah ini disini banyak mas eh kadang-kadang saya ketemu berarti di kebun biasa ya di lingkungan ini daerahnya emasnya masih ada hewan seperti ini banyak daerahnya dekat ya perkebunan tebu sebelah berat eh utara apa selatan mas? timur sebelah timur perkebunan tebu selatan juga ada ya mas tebu nah ini mas Miti yang nangkep yang nangkep dari salon tadi yang lihat pertama siapa mas? banyak? oh iya tadi yang ambil hati mbah putri yang lihat mularnya jam berapa mas? sekitar habis mahrib habis mahrib? ya langsung masuk ke rumah oh sekitar habis mahrib habis mahrib masuk rumah? masuk rumah terus dicari-cari gak ada ya ini langsung ke lokasi ya nah ini baru dimasuk Ekarong untuk nanti dipindah ke habitatnya lebih jauh salam Lestari semoga hidup di habitatnya yang jauh dari pemukiman ya sekian dulu terima kasih jangan lupa subscribe-nya jangan lupa subscribe-nya